Intro Kapolres Barito Selatan AKBP Agung Triwidiang Toro memimpin apel gelar pasukan operasi lilin telabang tahun 2020 di halaman Mapolres Barsel yang lama Jalan Tugu, Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah Apel gelar pasukan itu dilaksanakan dalam rangka kesiapan pengamanan perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di wilayah Kabupaten Barito Selatan Dalam amanatnya, Kapolres Barito Selatan yang didampingi Dandim 10-12 Buntok, Letkol Infantri Dwi Tantomo, menyampaikan Apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi lilin telabang 2020 dalam rangka pengamanan perayaan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 Lebih lanjut, Kapolres mengatakan dalam menghadapi perayaan Natal dan pergantian tahun ini sangat berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan saat ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19 Kapolres mengajak seluruh unsur dan stakeholder terkait untuk bersama-sama melakukan penegakan protokol kesehatan secara humanis Selain itu, Agung juga menyampaikan Polri menyelenggarakan operasi lilin telabang 2020 yang akan dilaksanakan selama 15 hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 dengan mendirikan pos pengamanan dan pelayanan terpadu diantaranya di pos Polantas Simpang Tiga Kangkung dan sejumlah pos perbatasan wilayah hukum Polres Barsel AKBP Agung Triwidian Toro juga berpesan kepada seluruh personil agar mewaspadai kerawanan Kamtip Mas yang perlu diantisipasi antara lain penyalahgunaan narkoba, pesta miras selain itu juga supaya diperhatikan kerumunan pemuda yang nongkrong maupun begadang di taman kota balap liar, serta kriminalitas seperti curat, curas, dan curanmor Jadi hari ini untuk Kepolisian Negara Indonesia meraksanakan kegiatan serentak apel gelar pasukan dalam langkah operasi lilin Jadi operasi lilin ini adalah gendat tahunan yang dilaksanakan untuk menyambut Natal dan Tuhan Baru Jadi diharapkan apel gelar pasukan ini aparat ditutup kesiapannya Jadi dalam hal untuk mengamankan perayaan Natal dan Tuhan Baru dan hari ini juga mulai berlaku pelaksanaan operasi lilin Jadi operasi lilin ini dilaksanakan selama 15 hari dari tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021 Kalau lokasi pengamanan dilaksanakan kegiatan pengamanan jadi seluruh lokasi kita amankan jadi fokus kita adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Jadi untuk cara bertindak operasi lilin tahun ini memang berbeda dari tahun 10-nya Jadi kita lebih mengedepankan kemanusiaan Jadi nanti dalam operasi lilin ini kita lebih banyak melaksanakan giatan-giatan sosialisasi kita lebih banyak melaksanakan giatan nimbuan-nimbuan dan juga kita sering melaksanakan giatan bakti sosial Orang nomor 1 di Polres Barito Selatan itu juga berpesan agar dalam setiap pelaksanaan tugas seluruh personel yang terlibat tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 Dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan